5, 4, 3, 2, 1, 0 Oke anak-anak sebelum kita belajar tidak lupa untuk berdoa terlebih dahulu Setelah kalian berdoa kalian siapkan buku dan alat tulis kalian Kita akan mulai belajar Oke Anak-anak perhatikan gambar berikut Ini adalah contoh hidup kebersamaan dengan keluarga di rumah Siti tinggal bersama keluarga Di rumah Siti ada ayah, ibu Siti dan Ali Mereka sering makan malam bersama Ayah Siti sering bercerita usai makan malam Siti dan Ali menyukai cerita binatang Siti anak yang rajin di sekolah Di sekolah Siti dan teman-temannya hidup rukun Beberapa kegiatan di sekolah dikerjakan bersama Siti sering bermain dengan teman Mereka saling menghormati Nah kalian juga nanti di sekolah seperti Siti Dia rukun dengan teman-temannya ya Nanti jika kita sekolah Kalian juga harus rukun dengan teman-teman di kelas maupun dengan adik dan kakak kelas kalian Anak-anak coba perhatikan gambar berikut Apa yang kalian lihat? Ya keluarga Siti sedang bekerja bakti di rumah Apa yang dikerjakan ayah? Ya ayah membersihkan selokan agar tidak tersumbat dan dapat mengakibatkan banj Sedangkan ibu Siti sedang melakukan Ya menyapu halaman rumah Dan apa yang dikerjakan Siti dan Ali? Ya Siti dan Ali sedang memberi makan ayamnya Coba kalian perhatikan gambar berikut Kebersamaan di rumah Siti Ayah Siti pandai mendongeng Siti sangat suka dengan dongeng Hampir setiap minggu Ayah Siti mendongeng Seusai mendongeng Ayah Siti menceritakan isi dongeng Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng Yang harus atau yang dapat kita jadikan contoh Kalian akan mendengarkan dongeng dari ayah Siti Ya kalian dengarkan dan cermati ya Setelah kalian mendengar Kalian bisa menceritakannya kembali Judulnya kecerdikan menumbuhkan kebaikan Cerita tentang seekor tikus dan seekor ular Di sebuah gurun pasir hiduplah ular dan tikus pasir Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus Sedangkan tikus berusaha mencari akal Agar ular tidak lagi berniat memangsanya Saat itu sang ular sangat lapar Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikitpun makanan Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular Sedang asik melahap makanan Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus Dengarkan ucapanku wahai tikus yang angkuh Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil Yang lezat itu Kata si ular Hai ular Berusaha dan bekerjalah Jangan hanya berani mengancam Kalau hanya mengancam Seekor semut pun bisa Jawab si tikus Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus Ia lalu kembali ke sarangnya Dengan perut yang sangat lapar Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya Waktu terus berjalan Tetapi ular tidak juga menemukan makanan Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya Sementara itu tikus sudah lelap dalam sarangnya Ular yang masih dalam keadaan lapar Segera mengendap-endap mendekati sarang tikus Meski ia masih sangat kesal terhadap tikus Dan kini ular telah berada di sisi tikus Yang sedang tidur pulas Hai tikus Aku sudah berada di sebelahmu Dan siap untuk menyantapmu Kata si ular Tikus segera terbangun dari tidurnya Sambil berpura-pura menguap Ia mulai memutar otak agar bisa Lolos dari cengkraman sang ular Tunggu dulu ular Sahabatku Kau ingin memakanku Kau harus berpikir dulu Kita hanya berdua di sini Tidak ada hewan lain Jika kau memakanku Maka kau akan sendiri Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat Kau ajak mencari makan Kalau begitu Kau tidak akan makan Dan akhirnya kau akan mati Sejenak sang ular terdiam Ia mencoba merenungkan Nasihat tikus Jadi kita tidak bisa hidup sendiri Tanya ular Tentu Bukankah kita bisa berteman Dan tentunya kita dapat mencari makan bersama Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya Setelah kau memakanku Kau hanya akan hidup sendiri Kata si tikus Kata si tikus Ular mengangguk tanda mengerti Baiklah Kalau begitu Maafkan aku Tikus pun memaafkan ular Mereka tersenyum Bahagia Kemudian Beranjak mencari makan bersama-sama Nah anak-anak Tadi kalian sudah mendengar dongengnya Sekarang Mis tanya Siapa saja toko dalam dongeng tadi? Siapa tahu Ya pintar Tokonya adalah Si ular Dan si tikus Dimana mereka tinggal Ular dan tikus Dimana? Ya ular dan tikus Hidup di Gurun pasir Bagaimana sifat Si tikus Si tikus Cerdik Pandai Sedangkan si ular Si ular Pemalas Tidak mau Bekerja Jadi kalian Tidak boleh mengikuti Sifat Si ular Anak-anak Perhatikan Gambar berikut Ya Mis tanya Apa itu dongeng? Siapa tahu? Ya Dongeng Adalah Cerita Cerita yang belum diketahui Kebenarannya Jadi cerita itu Entah Benar Atau hanya Hayalan Gelaka Anak-anak Salah satu Contoh Dongeng Adalah Fabel Fabel Yaitu cerita Yang tokoh ceritanya Yaitu Hewan Atau Binatang Dongeng Fabel Ada ciri-cirinya Simak ya penjelasan berikut Anak-anak Mis sudah berikan catatan Tentang ciri-ciri Fabel Salah satunya itu Menggunakan Hewan Sebagai Tokoh cerita Seperti yang kita dengar Tadi Cerita Dongengnya Lalu Selain itu Tokoh hewannya Memiliki Karakter Dan sifat Seperti manusia Seperti tadi Ular Yang malas Dan Si tikus Yang Cerdik Selanjutnya Ciri-cirinya Memiliki Alur Cerita Seperti tadi Selanjutnya Memiliki Pesan-pesan Kebaikan Di dalam Ceritanya Seperti yang tadi Mis contohkan Pesannya Yaitu Agar Kita selalu Bekerja sama Tidak malas Harus rajin Untuk Mencari Makan Seperti Si tikus Tidak boleh malas Seperti Si ular Anak-anak Di dalam Dongeng Ada unsur-unsurnya Yaitu Satu Tokoh Tokoh itu Tokoh yang Berperan Dalam Cerita Sebut Selanjutnya Yaitu Latar Latar Adalah Tempat Terjadinya Dongeng Berikutnya Yaitu Watak Watak Yaitu Sifat Dari Masing-masing Tokoh Di dalam Dongeng Dan yang terakhir Adalah Amanat Amanat Adalah Pesan Dalam Sebuah Cerita Atau Dongeng Anak-anak Coba amati Ini kegiatan Keagamaan Bersama Keluarga Siti Agama Islam Siti Mengaji Bersama Keluarganya Nah Coba kita Perhatikan Dari Agama Yang Lain Edo Beragama Katolik Ia Beribadah Bersama Keluarga Di Gereja Benny Beragama Kristen Ia Beribadah Bersama Keluarga Di Gereja Selanjutnya Dayu Beragama Hindu Ia Beribadah Bersama Keluarga Di Pura Dan Lina Beragama Buddha Ia Beribadah Bersama Keluarga Di Wihara Sedangkan Lani Beragama Konghucu Ia Beribadah Bersama Keluarga Di Kelenteng Anak-anak Pahasikan Gambar Berikut Dari 6 Agama Di Indonesia Di Antaranya Yaitu Agama Islam Agama Islam Tempat Ibadah Masjid Kitab Suci Al-Quran Hari Rayanya Idul Fitri Idul Adha Selanjutnya Agama Kristen Prostesan Agama Kristen Prostesan Tempat Ibadah Di Gereja Kitab Suci Al-Kitab Hari Rayanya Yaitu Natal Dan Pasca Ketiga Agama Katolik Tempat Ibadah Gereja Kitab Suci Al-Kitab Hari Rayanya Natal Dan Pasca Keempat Agama Hindu Tempat Ibadah Dipura Kitab Suci Wedah Hari Rayanya Nyepi Galungan Dan Kuningan Selanjutnya Selanjutnya Kelima Agama Buddha Tempat Ibadah Wihara Kitab Suci Tripitaka Hari Rayanya Waisak Dan Katima Kenam Agama Kong Huju Tempat Ibadah Kelenteng Kitab Suci Wujing Hari Rayanya Tahun Baru Imlek Dan Cap Gome Nah Anak-anak Dari Yang Mis Sudah Terangkan Tadi Coba Berdasarkan Gambar Tersebut Tuliskan Kegiatan Keagaman Siti Dan Teman-temannya Siti Kegiatan Keagamannya Apa Mengaji Bersama Keluarga Beni Beribadah Di Gereja Edo Beribadah Bersama Di Gereja Dayu Beribadah Bersama Di Pura Lani Beribadah Bersama Keluarga Di Krenteng Lina Beribadah Bersama Keluarga Di Wihara Itu contoh Kegiatan Melalui Gambar Tadi Ya Anak-anak Tugasnya Adalah Ayo Berlatih Tuliskan Kegiatan Kebersamaan Di rumah Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Agama Masing-masing Contohnya Beragama Islam Kegiatan Kebersamanya Di rumah Adalah Sholat Berjamaah Misalnya Beragama Kristen Prostestan Kegiatan Kebersamanya Di rumah Adalah Berdoa Dan Membaca Alkitab Bersama Keluarga Boleh Kalian Tulis Di Buku PS Kalian Masing-masing Sesuai Agama Dan Kepercayaan Kalian Anak-anak Ayo Berdiskusi Bagaimana Sikapmu Terhadap Teman Yang Memiliki Kegiatan Keagamaan Berbeda Di rumah Bersama Keluarga Ya Sikapmu Terhadap Teman Yang Memiliki Kegiatan Keagamaan Berbeda Di rumah Bersama Keluarga Adalah Bagaimana Ya Saling Menghormati Dan Tetap Menjaga Kerukunan Dalam Keberagaman Agama Yang Ada Di Dalam Masyarakat Setelah Mengaji Dan Belajar Siti Dan Keluarga Menikmati Kue Ibu Menyiapkan Kue Ibu Memotong Setiap Kue Menjadi Empat Bagian Sama Besar Ya Satu Dibagi Menjadi Empat Sama Besar Ditulisnya Satu Garis Empat Dibaca Seperempat Atau Satu Per Empat Per Perhatikan Berikut Ini Ayo Berlatih Lengkapilah Pernyataan Di bawah Ini Dengan Jawaban Yang Tepat Satu Siti Memotong Sebuah Kertas Berbentuk Persegi Panjang Menjadi Empat Bagian Masing-masing Potongan Sama Besar Setiap Potongan Adalah Titik-titik Bagian Nah Kalau Satu Dibagi Menjadi Empat Bagian Berarti Jawabannya Apa Siapa Tahu Jawabannya Satu Per Empat Atau Satu Per Empat Atau Seperempat Bagian Nomor 2 Siti memiliki Sebuah Kue Lapis Ia ingin Mendapatkan Satu Per Empat Bagian Siti Siti Membagi Menjadi Titik Bagian Sama Panjang Siti Membagi Kue Dari Satu Menjadi Empat Bagian Sama Panjang Nomor 3 Perhatikan Gambar Kertas Berikut Kertas Di Samping Diberi Empat Warna Berbeda Masing-masing Warna Luasnya Sama Luas Warna Biru Adalah Titik Titik Bagian Ya Itu kan Satu Dibagi Empat Berarti Seperempat Bagian Luas Warna Merah Adalah Seperempat Bagian Luas Warna Hijau Adalah Seperempat Bagian Luas Warna Tuning Adalah Seperempat Bagian Oke Anak-anak Sudah Bisa Semua Kan Ya Pembelajaran Kali Ini Mis Cukupkan Sekian Dipelajari Kembali Dan Bye